Pemirsa luncurkan program Serambi 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, menyiapkan penukaran uang tunai sebesar 3,05 triliun rupiah untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Ramadan dan Hari Raya Idovitri. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,2 triliun rupiah. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Suci Ramadan dan Idovitri 1444 Hijriah, Bank Indonesia telah memastikan kecukupan dan ketersediaan uang tunai secara nasional dalam memenuhi proyeksi kebutuhan perbankan sebesar 195 triliun rupiah atau naik 8,22 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2022. Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Bank Indonesia Jambi telah menyiapkan uang tunai sebesar 3,05 triliun rupiah atau naik 38,63 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar 2,2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto saat membuka program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idovitri Senin 27 Maret 2023. Hermanto menjelaskan komposisi uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia Jambi sebesar 2,9 triliun rupiah uang pecahan besar dan 150 miliar rupiah uang pecahan kecil. Penyediaan kebutuhan uang tunai tersebut telah memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi terkini dan kelihatan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kian melandai. Lebih lanjut dikatakan Hermanto bahwa Serambi 2023 bertujuan untuk menyediakan uang rupiah dan memberikan layanan khas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan awareness terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai tanggal 27 Maret hingga 20 April 2023, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan penukaran uang di 5,066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada pun titik penukaran di wilayah BI Jambi meliputi 32 titik penukaran loket bank umum di kota Jambi dan 25 titik penukaran di loket bank peserta khas titipan di Muara Bungo dan Kuala Tunggal. Bank Indonesia Jambi juga berkolaborasi dengan 8 bank umum pada kegiatan layanan penukaran khas keliling bersama di beberapa titik lokasi di kota Jambi, antara lain tanggal 5 dan 6 April 2023 di Taman Angso Duo, tanggal 10 dan 11 April 2023 di Tunggu Kerisi Kincai, tanggal 12 dan 13 April 2023 di lapangan kantor Gubernur Jambi, tanggal 17 dan 18 April 2023 di Camtos Mall. Layanan penukaran khas keliling bersama dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebelumnya melakukan pendaftaran online Mekanisme pendaftaran pemesanan penukaran tersebut merupakan upaya mitigasi kerumunan masyarakat yang berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 karena setiap harinya terdapat kuota jumlah penukaran yang dapat dilayani. Dari kami sampaikan adalah kami menyiapkan 3,05 triliun di Jambi ini ya, naik dari tahun lalu yang 2,2 triliun. Yang kedua, kita menjadikan juga pecahannya yang sesuai, misalnya butuhnya uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, contohnya sesuai kebutuhan masyarakat, kita siapkan. Yang ketiga adalah uangnya layak edar, sehingga yang kami siapkan adalah uang yang benar layak edar, bahkan juga ada yang baru gitu kan, jadi itulah intinya kekiraan senabi ini. Plus kita ada juga edukasi, ya edukasi mengenai cinta, bangga, bang rupiah. Hermanto menambahkan yang selalu mendapat perhatian bahwa tingkat konsumsi masyarakat di periode Ramadan selalu mengalami peningkatan dan dapat memicu kenaikan inflasi. Oleh karenanya, Bank Indonesia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam berbelanja dengan memprioritaskan kebutuhan yang wajar. Terima kasih.